Eh, boknya dimana? Loh, saya nggak, nggak ke bok lagi Mas Ari. Jangan ngegas dong, gue akan nanya baik-baik. Mas nuduh saya. Tadi gue tonton beberapa video di channelnya Sule sama channel lo. Track recordnya buruk ya? Kan gue bilang sama lo. Tolong bantu cari info, kasih info ke gue tentang hal ini. Tentang track record Sule. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya Mas Ari ini kan legend lah. Senior lah, mau nggak mau lah gitu. Ya jangan, gue ya jangan seperti itulah gitu Andre. Andre, tunggu. Karma itu berlaku. Ngumpulin mobil kayak Andre? Enggak, buat apa? Nanti meninggal juga nggak dibawa. Murah-murah semua, tapi ikatan emosional lagi-lagi. Sejarah. Sejarah. Itu. Sampai ketemu di adalah show berikutnya. Nyalain terus nyalain. Iya, tapi kan Gema tau kan, yang box itu kan tau. Lo kan sering di ruangan gue. Bahkan aku di atas lagi yang edit. Nah, sentasnya. Ini lampu atas ini. Mati lagi lah langsung. 1, 2, 3, 4. Box putih tau kan? Box putih. Box putih. Tony. Tony. Kamu tau box putih PH bukan? Yang biasa 1 box putih tau ya? Yang di dalam ruangan. Tadi nggak ada. Tadi Pak Sule nggak bawa apa-apa tuarnya? Lo nggak tau ya? Enggak. Lo tadi nggak di situ ya? Iya, oke-oke-oke. Tolong cariin di studio kali-kali. Cariin, cariin. Ah! Wah! Gue pikir yang tahan begini. Bukan ya. Nyalain terus, nyalain terus. Berbukti. Jangan seusun. Jangan seusun. Jangan seusun. Jangan buruk sangka. Sule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masari. Aku on cam. Aku jujur aja. Aku on cam. Pak Sule. Iya, Masari. Mohon maaf sebelumnya. Tadi kan kita review box yang isi harta karun piringan hitam. Iya, 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 Masari. Kenapa, Mas? Itu di mana, Pak Sule? Sekarang? Saya di jalan ini. Bukan, barangnya. Loh, itu kan di situ, Masari. Di ruang tamu? Oh, iya. Di tempat yang tadi. Tapi, nggak tahu tadi ada yang beresin kali ya? Atau Masari lupa mungkin? Bentar, bentar. Sebentar, sebentar. Saya ingat-ingat sebentar. Iya. Kita review. Terus gue naik ke atas ya. Iya. Iya. Jadi, tadi pas begitu Masari naik ke atas, itu saya tuh langsung, langsung keluar Masari. Ngerokok. Di mana ngerokoknya? Di depan, di situ. Eh, boxnya di mana? Loh, saya nggak ke box lagi, Masari. Jangan ngegas dong. Gue kan nanya baik-baik. Jangan ngegas dong. Loh, iya. Saya juga baik-baik. Saya dari situ, depan. Terus saya pamit, kan, ke Masari. Terus Masari bilang, Udah, sini dulu dong. Ngobrol dulu. Udah, itu dari situ. Saya udah nggak ngeliat lagi boxnya. Lupa kali, Masari. Tapi, terakhir kan kita berdua, sama kameramen lu bertiga, anak buah gue, gue tanyain lagi ngede di atas. Nah. Itu kan berarti kita cuma ada bertiga di ruang tamu. Gue naik karena dipanggil sama istriku. Iya. Iya. Itu lu ngapain aja di bawah? Loh, saya langsung keluar, Masari. Saya nggak. Masa yang punya rumah di naik ke atas, saya di rumah sendiri di situ, gitu loh. Saya di luar. Di teras? Di teras? Nah, di teras itu kan kaca semua. Gimana Masari? Teras saya kan ke ruang keluarga kan kaca semua. Iya. Pak Sule, ngeliat ke dalam benda itu ada nggak? Saya nggak liat. Saya nggak liat ke dalam tuh. Saya udah lupa aja, udah habis bahas itu udah lupa. Terus habis itu saya langsung pamit. Aku sorry loh ya, sebelumnya bukan nuduh ya. Maksudnya kali-kali melihat Tony beres-beres, atau kruku beres-beres? Nggak ya. Melihat apa nggak? Nah, takutnya seperti itu. Soalnya tadi ada orang sih yang lewat sih, Mas. Ya orang lewat, bukan orang lewat. Di dalam rumah gitu kan maksudnya kan? Iya, di dalam rumah. Ya kayak ngelewat gitu, gitu loh Mas. Ya si Tony itu mau ngambil minum kali? Iya mungkin. Aku udah tanya. Udah tanya si Tony. Ternyata nggak tahu. Memang nggak tahu tadi udah aku bongkar rumah ini. Tapi yang lewat itu Tony atau siapa ya? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak kenal, Mas. Nggak tahu Tony, nggak tahu siapa. Soalnya kan saya dari kaca, Mas. Kacanya juga kan hitam-hitam burik gitu, Mas. Apa? Kacanya samar-samar. Apa-apa? Kacanya kenapa? Hitam-hitam burik gitu, Mas. Kayak punggungnya si Andre. Nggak lucu. Nggak lucu ya, Mas ya? Nggak, sama sekali. Iya. Mas nuduh saya? Nggak. Makanya. Nggak, aku kan cuman bilang nggak lucu. Bukan nuduh kan? Aku kan bilang, aku kesimpulan kan tadi barusan bilang. Nggak lucu itu gitu, bukan nuduh. Kalau nuduh itu kan gini misalkan. Itu lu tadi nggak lucu tuh ya? Nah itu nuduh tuh. Ini kan gua udah langsung kesimpulan. Nggak lucu gitu. Iya, tahu. Tapi, Mas, telepon saya berarti seolah-olah Mas nuduh saya dong. Saya nanya kan. Belum ada kata-kata menuduh. Saya hanya nanya. Melihat orang kah tadi? Apakah Anda tadi duduk di situ ngapain? Saya lihat. Ya, gua nggak mungkin nuduh. Gila lu. Masa temen collab dituduh. Kan tadi saya udah jelasin, Mas Ari. Ada orang di situ cuman sekelebatan. Karena kan saya baliknya munggungin gitu kan. Pas begitu balik, ada kayak orang. Cewek apa cowok? Kayaknya cowok deh, Mas. Kayaknya ya. Tony, Tony. Makanya itu sama-sama. Udah, tadi udah gua tanyain sih. Lu waktu keluar itu si Gema dan lain-lain nggak ada memang ya? Nggak ada. Nggak ada, Mas. Ya, kan tadi nggak tau kemana tuh naik ke atas. Nggak tau kemana tuh. Mohon maaf. Lu udah sampai di mana sekarang posisi? Ini saya masih di jalan, Mas. Iya, pasti di jalan. Masa di sawah. Ini tapi ada sawah di pinggirnya, Mas. Oh, berarti udah jauh itu ya? Udah jauh, Mas. Ini udah mau masuk tol lagi. Gitu loh, Mas. Boleh Sherlock nggak gua samperin sana? Ya, ngapain juga di Sherlock, Mas. Pengen kali kak... Nanti saya Sherlock juga saya maju. Nanti Mas bingung titiknya di mana. Ya, kan gua bisa ngebut. Lu bisa berhenti di satu titik. Ini supir saya nggak bisa berhenti, Mas. Kenapa? Lu gaji terus soalnya ya? Iya, gitu, Mas. Kalau udah jalan, mobil tuh nggak boleh. Mas, saya juga dimarahin. Nggak bisa, Pak. Mobil udah jalan. Ruwet gini urusan nama kalian ini ya. Tapi lu serius nggak bawa ya? Aduh, Mas Ari. Saya ini kan baru pertama kali ke rumah Mas Ari. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba saya bawa itu. Iya sih. Iya sih, nggak mungkin sih. Ngapain juga lu... Iya, ngapain juga. Barang-barang gituan, barang rongsok. Istilahnya barang-barang yang bekas. Lu kan nggak main juga. Nggak main koleksi, nggak main apa-apa ya? Oke, oke, oke. Iya, kan itu barangnya juga kalau menurut saya kan itu ada sejarah loh gitu loh, Mas. Sejarah. Iya, udah cukup sekali aja ngomongnya. Iya, saya kasih tau. Sama Mas takutnya Mas nggak tau. Oke, siap, siap, siap. Tapi mohon... Mohon apa ya? Mohon maaf. Saya maafin, Mas. Nggak, nggak. Gue nggak mohon maaf. Gue nanya kok tadi. Oh, iya. Kalau misalkan ada sesuatu yang teringat di kepala. Tentang momen sekitar cuma gue naik nemuin istri kayak nggak sampai 4 menit ya tadi. 4 menit, 3 menit ya. Lebih, Mas. Itu lama. Mas Ari itu lama. Nggak sampai 10 menit. Makanya saya langsung izin pulang itu kan karena kemaleman, Mas. Oke, oke, iya, iya, oke. Lu jamin. Ini dulu, Mas. Diingat-ingat dulu. Iya, makanya. Gue sambil nginget, lu juga nginget. Gue intinya minta bantuan lu mengingat momen-momen itu. Apa yang sedang terjadi. Oh, iya. Siap, siap. Thank you. Siap, siap, Mas Ari. Makasih. Sama-sama, Mas Ari. Makasih. Siap. Sama-sama, Mas Ari. Yuk, yuk. Nggak coba telepon Andre deh. Aduh, capek. Ingat gue. Aduh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andre, lagi di mana lu? Lagi selonjoran aja nih. Di mana? Bukan lagi ngapain. Kalau ngapain, jawabannya selonjoran. Di hatimu. Nggak lucu. Ya, kok ketawanya gitu sih. Ketawanya lepas aja, jangan ditahan-tahan. Iya, gue lagi reban. Gue lagi mikir keras. Andre, gini, Andre. Sorry, sorry banget. Gue akan mendapat rekomendasi dari lu. Untuk collab sama Sule. Ini gue barusan bungkus nih. Kayak sejaman, dua jaman yang lalu. Sejam, sejaman yang lalu. Tadi dia nge-review beberapa PH gue. Terus gue punya satu box yang luar biasa bernilai. Buat gue, aduh. Bernilai sejarah. Bernilai secara harga. Bernilai secara... Rarity-nya. Rarity itu kelangkaannya. Ini nggak ada deh. Gue telpon barusan dia sampai 8 menit gitu tadi. Tapi ngomong baik-baik sih sama dia. Itu kayak... Ya, yang gue nggak punya dasar apapun. Untuk... Kemudian menanyakan lebih detail. Orangnya gimana sih, Sule? Orangnya gimana? Ini collab pertama gue loh ya. Ini gue juga terima dia karena rekomendasi lu. Dan di sini dia juga nyerang lu. Masa? Bel... Iya, dia datang ke sini untuk membela gue tadi. Beneran. Klarifikasi. Dia bikin statement. Bikin jumpa pers tadi di sini. Eh, bikin... Kenapa? Kayak bikin pernyataan. Tiba-tiba datang nyerang gue. Emang ada urusan apa? Dia nggak ada hubungannya sama urusan kita. Itu dia. Makanya sampai gue adem-ademin dia. Adem-ademin dia. Udah nggak usah, nggak usah, nggak usah gitu. Itu sahabat gue, Andri Taulani. Gue bilang. Joplesetin nama lu kayak Andri tahu apa? Tahu isi, tahu isi gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Dia tuh gini. Dia tuh memang air-air ini kan konten dia lagi trending terus. Ini berarti dia tidak tahu terima kasih. Dia setiap collab sama gue. Itu selalu trending. Terus di belakang gue tiba-tiba bilang nyerang gue. Mas Ari bilang dia nyerang gue. Berarti dia tidak tahu terima kasih dong. Maksudnya apa, begitu. Itu kan, itu kan ininya konsep pemikiran dia yang tidak tersebut. Maksudnya orangnya, sifatnya, sifat detailnya itu apa sih? Sifatnya dia... Kayak lu, misalkan lu kan tengil. Kalau dia nggak, kalau dia ngamekan orang lu. Ngamekan, tadi juga sama undungan. Ngobrol kayak aman banget ya. Tapi gue juga nggak punya dasar sih untuk nuduh dia, terus terang. Karena... Dia sih orangnya asik. Dia secara temen sih asik gitu. Lu pernah ada masalah nggak sama hal gitu-gitu? Gue kebetulan sorry nggak nonton semua konten lu kan. Oh, ya akhirnya dia sudah... Sekarang itu dia nggak ada ke dia trending terus. Jadi dia kayaknya suka ngelepetin gue gitu. Kayak manas-manesin gue. Ya, lu nggak trending. Padahal viewer gue lebih banyak. Jangan ngomongin itu dong. Jangan ngomongin itunya dong. Ngapain sih ngomongin branding-bandingnya? Ngomongin realnya gitu. Iya, tapi... Kan lu tanya. Dia ada gimana sama gue? Ya, gue cerita. Akhir-akhir memang dia agak ngeselin gue gitu. Datang ke rumah tiba-tiba nggak pake. Assalamualaikum, nyelonong. Tau-tau. Malem-malem. Jam 11 malam gue udah matidur. Dateng. Gitu ngobrol-ngobrol. Ternyata ngeprank gue. Tau-tau abis ngeprank gue di-upload sama dia. Konten dia viral. Jadi trending. Lu kesel? Kayak gitu lu kesel? Ya, kesel dong. Kalau awal-awalnya sih mungkin gue bantu. Tapi lama-lama gue kayaknya jadi kayak ngetik gue gitu. Tampak gue nggak ngetik. Ya, udah balik ke topik tadi tentang kehilangan barang gue. Gue nggak paham deh cerita itu. Kenapa malah lu bisa ilang? Bukan ilang. Nggak ada dari tempatnya. Tiba-tiba ya. Udah, udah. Ini lu orang terakhir yang gue telpon. Karena lu bisa dibilang sahabat dia ya di TV. Segala macem kan bersahabat bertahun-tahun. Ini sementara gue kenal Sule kayak baru. Kenal lama. Tapi kan kolep terus janjiannya kayak seminggu ini nih. Bahaya. Kemarin mobil gue dicolong sama dia dua kali. Dibawa pulang sama dia. Nggak bilang-bilang. Mas Ari cuma PH. Gue mobil. Loh, berarti lu nuduh dia nih? Yang bawa PH dia? Ya mungkin aja. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu ya kan? Orang tiba-tiba setelah dia. Oke, oke, oke. Oke, oke. Mobil lu pernah ilang. Bisa terjadi kemungkinan ini Sule. Oke, sorry. Gue potong dulu. Gue telepon dia. Gue telepon dia. Oke, oke. Thank you, thank you. Assalamualaikum. Jangan susun kita telepon Pak Sule. Mati teleponnya. Matiin deh. Kita cari lagi ya. Gue mandi dulu ya. Iya, mas. Kita cari ya. Sambil coba tanya sama Susi. Sama Sri. Sama Tony. Ditanya lagi. Tolong minta bantuan. Editing semua di cut dulu. Ditanyain satu persatu. Kalau nggak ini misalkan nanti terjadi salah paham. Ini nggak usah tayang. Nggak apa-apa. Oke, mas. Oke, ya. Oke. Yuk, thank you. Udah habis mandi. Segar. Pikiran lebih terang. Mau makan tapi kok belum nafsu ya. Padahal udah jam makan malam nih. Masih kepikiran PH aku loh, game. Lu makan apa, mas? Ah, somai. Padahal enak banget. Lagi kurang nafsu. Tapi nggak boleh halu. Karena ada halunya sih cepat ekspres. Tadi gue habis kirim-kirim barang. Semua terima barang juga dari marketplace. Online. Semua terkirim dengan cepat dan selamat sampai di rumah gue. Tadi di atas. Sambil ngeringin rambut. Aku juga sempat lihat. Nggak sempat nonton sih. Cuma sempat lihat-lihat aja. Track recordnya Sule. Ternyata berbahaya, game. Telepon Andre ya. Nggak diangkat lagi. Smart. Tapi kepikiran. Belum diangkat. Teman-teman, ambil baiknya bong buruknya ya. Bener ya. Mungkin gue yang salah ya. Meskipun dia punya track record begitu. Si Sule. Tapi gue nggak boleh menuduh tanpa bukti. Kita harus berdasarkan fakta. Memang sih nggak ada yang lihat tadi. Tapi ya ada jeda 10 menitan mungkin ya. Nah, ini dia telpon gue nih. Halo, Dre? Nah, susah banget ditelepon sih. Aduh. Sorry, sorry, sorry. Lagi ada tamu. Sorry, sorry. Kenapa? Nggak nih. Gue habis mandi udah. Terus tadi kan terakhir telepon Sule nggak diangkat. Lu bilang gitu. Terus gue sambil habis mandi ngeringin rambut. Tadi gue tonton beberapa video di channelnya Sule sama channel lu. Ah, ah. Track recordnya buruk ya? Kan gue bilang sama lu. Ya lu rekomendasiin ke gue. Ya gue pikir kan namanya pengen collab YouTube kali aja. Memang ada tema baru apa gitu sama lu. Dre, lu mesti tanggung jawab, Dre. Apaan sih tanggung jawab apa nih? Soal apa? Loh. Ini kan si dia nggak bisa gue telpon nih. Yang rekomendasiin siapa? Rekomendasiin Sule maksudnya. Iya, lu bilang. Iya, gue. Gue maksudnya bukan rekomendasi. Gue bilang kalau lu mau collab sama Sari, yaudah collab aja. Orangnya asik kok seru. Itu doang. Ya lu terus gue tanya ke lu kan. Dre, ini Sule ngubungin gue terus nih. Kayak mau ngajak collab. Gimana menurut lu? Gue kan, lu kan salah satu guru gue di YouTube nih. Terus lu ngomong apa waktu itu? Iya, nggak apa-apa. Gue bilang collab aja. Iya, mas. Malah, iya silahkan mas. Lucu mas, pasti mas. Mas Sari keren. Gitu kan lu kayak rekomendasi. Iya, betul. Itu namanya apa kalau bukan rekomendasi? Iya, iya udah. Iya oke, oke. Rekomendasi. Terus kenapa jadi gue bisa lain? Nah ya lu kan, gue kan nggak tahu track record. Lu tahu track record begitu, kenapa lu rekomendasiin ke gue? Dulu-dulu nggak begitu, mas. Dulu-dulu nggak begitu. Ini baru-baru aja. Iya. Dia iseng banget ngejahilin gue. Iya, mestinya lu bilang dong. Gue pikir lu udah lihat di YouTube konten-kontennya dia. Ya nggak lah, nggak setiap konten yang kita tonton kan, Dre. Ini kan, apa gue tuh terus terang kayak collab-collab tidak berdasarkan siapa yang besar subscriber siapa. Bukan itu kan, karena dia antar temen. Dia temen lu, gue temen lu, yayo gitu kan. Jadi kan semua berdasarkan rekomendasi, bukan data kan, Dre. Kemarin gue juga collab sama, coba ya nih, salah satu bukti. Gue collab sama Daniel Mananta. Baru tiga minggu punya channel YouTube. Nggak masalah gue. Gitu lho bukti. Iya, iya, iya. Yaudah terus gue mesti gimana? Gue mesti ngapain. Ya lu, cobalah cek dia. Nomor teleponnya mati total. Mati total. Tanya dia, gue tanya. Hah? Ya nanti gue coba, gue telepon. Gue telepon kalau nggak ada dia, gue telepon asistennya nanti. Kok lu marah gini sih? Loh, bukannya marah. Cuman kan gue jangan penguji dia yang kena. Gue nggak tau urusan apa-apa, lo yang collab. Kenapa jadi gue yang kena? Bukan gue yang kena. Eh, bukan lo yang kena. Maksud gue kayak, lo yang menganjurkan gue seperti begini. Misalkan gue beli makanan. Masari, makanan ini enak. Padahal ternyata kagak enak. Itu kan gue, Dre, wah lu parah lu, Dre. Kan kayak gitu kan. Contohnya, contoh simpelnya. Kadang-kadang gini, mas. Selera orang beda-beda. Belum tentu yang gue bilang enak, di lu enak. Makanya gue rekomendasiin Sule, karena di tempat gue seru. Gue berapa kali syuting sama dia, seru gitu kan. Karena gue bikin konten sama dia kan bukan cuma sekali, udah beberapa kali. Dulu-dulu asik gitu. Cuman yang terakhir ini memang dia agak-agak lagi iseng dia. Nah, di tempat lo, ya kan gue nggak tau. Bisa jadi di tempat lo. Tadi gue bayangan gue, dia collab sama lo tuh beda, seru gitu loh. Lu seru. Bagus kontennya. Makanya gue juga hati-hati nih. Hati-hati banget. Jangan sampai gue menuduh yang nggak berdasar gitu. Iya. Ya, kan sebagai orang yang merekomendasikan, pantas dong gue minta klarifikasi. Iya, udah. Gue tanya dia deh, ntar gue tanya dia. Oke, oke, oke. Yaudah. Iya. Makasih. Sama-sama. Kok gitu sih ngomong sama-samanya? Yang awal siapa? Makasih. Siapa tuh yang ngomong awal. Terus gimana maksudnya? Makasih. Itu aja biasa. Oke, oke. Gue ulang. Makasih. Sama-sama. Kok masih gitu sih? Salah lagi. Coba dong. Makasih ya. Makasih ya. Gitu dong. Oke, oke. Gue ulang. Makasih ya. Gak usah gitu nadanya. Itu agak ngegas. Makasih ya. Makasih ya. Gak usah pake ngek terakhirnya. Makasih ya. Ya jawab aja. Gak usah ada kata-kata ngek. Ngeknya gak usah ngek. Gak usah. Makasih ya. Gitu. Oh, itu kesel. Makasih ya. Udah gak usah ngomong makasih deh. Udah aja udah. Loh, gini. Ini orang bilang makasih dilarang. Makasihnya nadanya gak enak. Makasihnya makasihnya ikhlas. Lu bilang sama-sama tadi gimana? Oke, coba kita ya. Ulang ya. Biar clear lah untuk netizen. Oke, oke. Thank you. You're welcome. Nah, gak apa-apa. Oke, sip. Orang bule memang keren bahasanya ya. Oke, sekali lagi ya. Thank you so much. Welcome. Gak kuat, Drey. Oke deh. Oke. Oke. Ya, bes. Tawa. Oke lah, ya. Oke. Yuk, bye. Bye, bye. Gak tau aku mesti gimana, game. Mudah-mudahan Andri bisa bantu gue ya. Iya. Dia karena dia deket. Karena kalau barang itu sampai hilang. Atau dicuri untuk dijual. Itu gila, game. Merasa kehilangan gue, game. Gue boleh kehilangan mobil. Bisa beli. Gue boleh kehilangan baju. Gue bisa boleh kehilangan apapun jam tangan. Gak masalah. Tapi jangan yang itu. Duh, semoga gak. Doain temen-temen arisu TV. Doain. Tolong bantu cari info. Kasih info ke gue tentang hal ini. Kasih info. Tentang track record sulia. Sampai jumpa. Terima kasih.